Hingga Jumat 29 September 2023 pagi, Komisi Pemberatasan Korupsi masih menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra 5 Jakarta. Penggeledahan itu diketahui dimulai sejak Kamis malam. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis menyebut penyidik mencari barang bukti terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Meski penggeledahan oleh tim penyidik sudah berlangsung lebih dari 12 jam, KPK belum bisa mengungkapkan hasil upaya paksa tersebut.